Perkembangan terbaru kasus penembakan yang menewaskan anggota BRIMOB, Brigadir Polisi Nopriyansa Yosua Huta Barat di sebuah rumah di Jakarta mendapat sorotan Indonesia Police Watch, IPW. Akibat kejadian itu seorang anak buah dari Kadif Propam Polri Irjen Verdi meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Anggota Propam Polri, Brigadir Yosua tewas ditembak oleh Baradae. Peristiwa tersebut terjadi di Komplek Polri Duren III, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022, lalu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia Police Watch, IPW, mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim gabungan pencari fakta atas toasnya Brigadir Polisi Nopriyansa Yosua Huta Barat di rumah salah satu pejabat Polri. IPW, kata Sugeng, meminta pimpinan tertinggi Polri harus menonaktifkan terlebih dahulu Irjen Verdi Sambo dari jabatan selaku Kadif Propam. Alasan kedua, kata Sugeng, Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat statusnya belum jelas apakah korban atau pihak yang menimbulkan bahaya sehingga harus ditembak. Dengan begitu, ia menyampaikan pengungkapan kasus penembakan dengan korban anggota Polri yang dilakukan rekannya sesama anggota dan terjadi menjadi terang-benderang. Sehingga masyarakat tidak menebak-nebak lagi apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, Mabes Polri angkat bicara soal insiden Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat dikabarkan tewas ditembak di Jakarta. Dijelaskan Ramadan, insiden penembakan Brigadir Yosua Aliar Brigadir J terjadi pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dia tewas ditembak oleh sesama anggota polisi berinisial Baradae. Ia menyampaikan bahwa Brigadir Yosua ditembak seusai tidak diterima ditegur oleh Baradae. Selanjutnya, insiden saling tembak pun membuat Brigadir Yosua tewas ditempat.